Halo teman-teman Assalamualaikum Jumpa lagi bersama Kak Jumar kembali teman-teman Apakah kabarnya saudara-saudara semuanya Mudah-mudahan kakar semua salam dan kakar saya Selamatkan Allah SWT Dipudahkan rezekinya, dipunjakan umurnya Selamat berada teman-teman dan selalu bersyukur teman-teman Yang teman-teman yang ada di mana-mana Yang ada di Indonesia atau yang ada di luar negeri Oke teman-teman sekarang Kak Jumar Mau bikin resepi Bikin ikan Ikan kukus Tapi kalau kalian suka Nanti dikukus Kalau udah dikukus Kalian kalau mau taruh oven Taruh oven supaya bisa kenyal ikannya Oke pertama-tama Kak Jumar udah nyiapin Ini bawang putih Nih macam-macam bumbunya Ini ada Ada lengkuas Ada Bawang putih, bawang merah Ada kunyit Serai Zinjar Jai ya Sama cabai Kak Jumar kasih cabai macam-macam cabai Ada cabai keriting Ada cabai rawat Ada cabai hijau Ada cabai setan Ada cabai besar Semuanya Kak Jumar gabung Supaya Ada di Malaysia kemarin kan Banyak beli cili Murah disaranya Jadi Kak Jumar Beli cili di Malaysia Itu banyak Pasal digabung-gabung gitu Oke Kak Jumar mau blender dulu Mau blender Supaya ini Lembut Kalau tidak di blender Nanti dia tidak lembut Teman-teman ya Nanti ada macam-macam Ada Ada Apa namanya Oke teman-teman Kak Jumar Sudah Masang kuali Taruh kuali Tidak ada minyak Secukupnya ya Bismillahirrahmanirrahim Karena Kalau dikukus Kalau tidak digoreng dulu Nanti Baunya kan Kayak Bau kurang ini ya Kayak Kayak Bau mentah Kalau digongso dulu Supaya Supaya ini Supaya tidak bau Kayak Kurang maca gitu ya Ini Jinjar Jai Lengkuas Kunyit Bawang putih Serai Serai Nanti ada daun Ada daun limon Tidak ada daun salam Tapi Bawang putih Tidak boleh Karena ini Dikukus Tidak enak ya Bawang putih Aku blender semuanya Ada bawang gede Ada bawang bumbeng Lengkap Jadi Kak Jumar Blender dulu Risik Blendernya ya Weng 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 Semalam Malah Oke teman 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 Kalian ada blender cabainya Sama bawang putih Semuanya lengkap Meninggal daun salam aja Teman teman ya Serai Lengkuas Terus Semuanya lengkap Tinggal daun salam aja Lengkap Semuanya bumbu yang Yang Bumbu masak ya Semuanya lengkap Semuanya lengkap Semuanya lengkap Semuanya Langseng-langseng Disini Sampai layu Nanti teman teman ya Karena kalau gak layu Nanti dipanggang Dilebus Dilebus Gak kayak langu ya Kalau dipanggang dulu Gurean dulu gak langu Nanti kalau Kalian suka taruh belacan Taruh belacan sedikit Supaya lebih Nyaman Dimakannya nanti ya Tuh Sudah Kak Jumar Blender semuanya Kak Jumar Gongso Sangat banget Kak Jumar Gongso Gongso Kak Jumar Kak Simpan Blendernya dulu Oke teman teman Sekarang Udah Kak Jumar Ini ya Gongso Ini biar Nanti Kalau direbus Dia gak Ini Dia gak Apa namanya Gak Gak Kayak bau Bau Bumbu mentah Kayak kurang Kurang masak Kalau udah digongso dulu Dia dari sedap Ini Atau kamu tambahin Belacan ya Belacan Kalau dia jatuh Terasi Itu masak ya Penyedap rasa Garam Gula merah Gula pasir ya Gula melaka ya Kampukan semuanya Dihar-dihar aduk Kampurin Daun limau ya Daun limau Nanti diaduk sekali Biar gak Gak bau Langu ya Oke teman-teman Ini ikannya Kak Jumar Gak masak Banyak-banyak Karena Anak kakak Semuanya gak Makan ikan Dia makan Semuanya Makan kakak aja Jadi Makanya secukupnya Masak secukupnya aja Untuk Satu Kurau katanya Anakan kurau Sama ikan Mas Kak Jumar nanti Potong dua Jadi dipotong dua Nanti terus dibungkus Sama Bumbunya Terus dikukus Teman-teman Jadi kukusannya Dikukus nanti Ya Ini Bumbunya Macam-macam Lengkap Bumbunya Ada gula merah Ada gula pasir Lengkap Ini kakak semua Potong ikannya Jadi dua Ini dua potongan Ikannya Potong dua Supaya gak terbesaran Sangat Kalau Dipotong Gede Banyak Ikannya Terus Oke teman-teman Sekarang udah potong Empat ikannya Ya Dia potong Empat Jadi dipotong Bumbu Untuk makan Dua hari Cukup ya Timurnya Ada Bapu harun Bapu wangi Dan tinggal Masukin Dalam Daun pisar Supaya Nanti Itu Dikukus Aku udah Nyiapin Kukusan Udah Udah Mendidih Kukusan Udah Mendidih Aku Ngerasain Dulu Sudah Garam Sudah Semuanya Oke Nanti Kak Jumar Taruh Itu Teman Taruh Daun 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 Ini Ya Daun Kalau Di Indonesia Daun Ubi Ya Dan Ubi Kayu Oke Teman-teman Kajumar Goseng Udah Selesai Udah Masak Udah Selesai Kajumar Mau taruh Tinggal Tinggal Ini Kalau Buat Taruh Cepet Kotor Teman-teman Ambil Kaca Aja Oke Kajumar Mau ambil Bumbunya Sudah Dauk Sedep Sudah Kurang Apapun Tinggal Masuk Beringkat Mangkok Nanti Tinggal Bagi Sama Ikannya Ya Ini Kajumar Bikin Banyak Tapi Jadinya Sikit Ya Teman-teman Ya Bikin Bumbunya Banyak Sekali Tadi Jadi Sedikit Jadi Baunya Enggak Baunya Enggak Ini Enggak Enggak Bau Kayak Nah Kita Taruh Gongso Bumbunya Oke Sekarang Kak Jimer Mau Naruh Dior Besang Oke Sudah Selesai Kita Selesai Ya Kak Jimer Mau Naruh Kuali Apa Pindah Kuali Kak Sini Sekarang Kak Jimer Mau Bungkus Ikannya Mau Tunjuk Kalian Semuanya Mau Coba Bungkus Ikannya Sekarang Oke Bungkus Ikannya Taruh Daun Pisang Ya Ini Daun Pisang Ya Udah Masih Siapin Sekarang Memindahkan Tempatnya Yang Untuk Manggang Tuh Yang Teng Rebus Oke Matikan Dulu Apinya Yang Situ Ini Ikannya Masih 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 Siapin Sekarang Caranya Bikin Bikin Bikimana Ini Daun Ubinya Daun Ubi Kayunya Dekat Sumer Rebus dulu Kalau Nggak Direbus Akutnya Nanti Hijau Teman-teman Katanya Ada Orang Suka Nggak Tau Ini Mau Coba Aja Caranya Gini Daun Pisang Taruh Taruh Bawahnya Taruh Daun Ubi Taruh Daun Ubi Bawahnya Terus Taruh Sambel Sambel Yang Dikukus Tadi Yang Dikuk Gongso Tadi Taruh Daun Limau Satu Lagi Ini Caranya Lepas Taruh Ikan Di Dalam Taruh Sambel Biar Dalamnya Masak Taruh Sambel Dalam Ikannya Terus Ditutup Tutup Taruh Sambel Lagi Atasnya Jadi Sambelnya Bisa Merata Dalam Ikan Semuanya Tuh Teman Atas Taruh Ubi Kayu Lagi Yang Meresep Ke Ubi Kayunya Perang Tutup Dibungkus Sekarang Ini Gede Banget Ikannya Kira Banget Banget Gede Tapi Kan Gede Ya Satu Satu Ini Sudah Satu Bungkus Gede Banget Tara Jadi Kalau Ikan Digoreng Kan Boreng Teman Teman Ya Dicoba Dibikin Pemes Supaya Enggak Boreng Makannya Ya Ngeset Cantik Bungkus Cantik Dipanggang Teman Teman Ini Untuk Matangin Dulu Dipanggangin Seperti Seperti Kak Masukin Ke Kualinya Sudah Pendidih Sudah Pendidih Bismillah Rahim Panas Disini Wah Oke Sekarang Bikin Lagi Ada Empat Empat Gizi Ikan Taruh Bawahnya Biar Sambalnya Merata Biar Atas Bawah Ada Bawah Ada Kedua Sambal Merata Oke Sekarang Ikannya Masukin Lagi Masukin Masukin Lagi Sambal Atasnya Masukin Dalam Ikannya Supaya Perutnya Ada Ada Ini Ada Sambalnya Bawahnya Takut Tidak Masuk Dalam Pokoknya Baunya Dan Harum Sekali Oke Taruh Daun Ini Taruh Daun Limau Atasnya Biar Merata Sekarang Taruh Daun Atasnya Lagi Wah Secara Begini Kalian Coba Sedap Tidak Ini Mau Coba Bikin Masakan Baru Supaya Ikan Tidak Digoreng Dipanggang Sayur Asam Tidak Apa-apain Ikan Sekarang Dipemes Dipanggang Biar Kenyal Temen Kalau Dipanggang Dia Kenyal Tidak Dua Biting Supaya Tidak Bocor Masuk Masuk Lagi Tinggal Manggang Sekarang Masuk Masuk Lagi Kalau Tidak Cukup Daun Pisang Nih Daun Pisang Taruh Dalam Bawa Sambalnya Sedikit Supaya Merasuk Ya Aku Nak Kotong Kantat Tidak Teman Teman Kantat Tidak Kotong Biar Bungkusnya Cukup Ya Buang Bungkusnya Ikannya Dalam Perut Mas Kasih Bumbunya Biar Perutnya Nanti Nggak Nggak Ini Kurang Sedih Gitu Ya Tidak Daunin Lagi Kembali Tambah Sambal Lagi Sedap Teman Teman Oke Kecer Kecer Nggak Teman Teman Jadi Bungkus Sempat Bungkus Kalau Nggak Suka Dipanggang Nggak Suka Dikungkus Dipanggang Nggak Dipanggang Kalau Kajima Mau Dipanggang Biar Biar Kenyal Teman Dipanggang Dia Makin Kenyal Ikannya Tinggal Sekali Lagi Bawahnya Taruh Ikannya Itu Gede Gede Teman Teman Perutnya Taruh Sambal Supaya Perutnya Nanti Ada Rasa Sambal Dalam Ikannya Taruh Atas Daun Lagi Daun Daun Ini Teman Daun Daun Ubi Kayu Nggak usah Nyayor Lagi Udah Ubi Kayunya Dalam Baunya Teman Baunya Menorona Banget Ya Karena Ini Bumbu Bumbu Lengkap Jadi Baunya Menorona Banget Baunya Sedap Daunya Pesan Kecil Teman Teman Belinya Tadi Kurang Gede Jadi Takutnya Nanti Bocor Ya Kan Bocor Kurang Kurang Daun Pesan Oke Teman Kasima Udah Selesai Bungkusnya Ini Terakhir Terakhir Masukin Ke Kualinya Karena Aku Nggak Kuali Gede Gede Nggak Banyak Teman Empat Bici Aja Sementara Kuali Kecil Tutup Nanti Kalau Kalian Semuanya Suka Selesai Dikukus Kalau Kalian Suka Dipanggang Dipanggang Di oven Kalau Enggak Kalau Di oven Taruh Atas Kompor Kan Boleh Taruh Seng Seng Itu Boleh Taruh Atas Balikan Nanti Ikan Ikannya Dari Ikan Kenyal Teman Dulu Pernah Bikin Sekarang Bikin Video Bikin Kembali Dulu Pernah Bikin Oke Teman Teman Ikan Ikan PMS Nya Apa Ikan Apa Namanya Tuh Bukan Rebus Ikan Kukus Ya Ikan Kukus Nya Tara Udah Masak Kalau Kalian Semuanya Suka Di Kukus Saja Pun Boleh Tapi Kalau Kakak Aku Sukanya Di Owen Teman Teman Jadi Kalau Sudah Selesai Direbus Gini Di Owen Tuh Udah Masak Cantik Banget Semua Tunjukin Ya Bik Satu Ya Tuh Cantik Banget Ikan Udah Masak Teman Teman Udah Daun Ubinya Wah Tuh Sambelnya Merona Cantik Banget Tapi Tak Boleh Makan Malam Ini Sudah Cantik Sambelnya Di atas Ada daun Ubinya Nanti Dimakan Sama Nase Anget Wah Mantep Teman Teman Cantik Kan Ada Masak Oke Teman Kalau Kalian Suka Video Kak Juman Bikin Ikan Kukus Panggang Kalau Kalian Suka Dipanggang Kalau Suka Video Kak Juman Jangan Lupa Subscribe Comment Dan Share I love you So much Semuanya Saudara Saudara Aku Yang ada Dimanapun Masukin Kembali Karena Aku Mau Nghabisin Airnya Supaya Nanti Dipanggang Seperti Kering Aku Mau Tengok Tapi Yang Atas Ini Yang Bisa Ditengok Airnya Ada 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 Ambil Dulu Angkar Dulu Bismillahirrahmanirrahim Wah Masih ada Airnya Sedikit Teman Teman Aku Mau Tambah Air Sedikit Mungkin Nanti Kurang Tanak Apa Kan Sayang Kan Dari Masak Kurang Tarik Air Sedikit Lagi Air Panas Dari Dalam Oven Sini Odelah Oven Oven Air Panas Oke Tambah Lagi Air Dikit Supaya Masak Supaya Tanak Kalau Masak Sukanya Tanak Kalau Tanak Lama Tidak Rosak Oke Sudah Masukin Dalam Oven Cantik Sambalnya Jadi Sambalnya Kalau Sambalnya Nggak Digoreng Dulu Dikongso Dulu Nanti Matangnya Sambalnya Dikongso Dulu Matangnya Akan Sambal Gitu Jadi Udah Dikeringkan Di dalam Kuali Dulu Jadi Nggak Kering-kering Pokoknya Udah Rasa Masin Garam Semoga Sambal Aduk Lengkap Baru Diambil Oke Teman Kalau Kalian Suka Video Jangan Lupa Subscribe Comment Dan Share Bye Assalamualaikum Wala Vida Sambal Bye 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 Terima kasih.